Intro Saya senang sekali mengutip Satu rangkaian hadith nabi Yang dijalin oleh seorang ulama besar Indonesia Syah Yusuf Makassari namanya Dia mengumpulkan beberapa hadith Dan dijalin Yang terkait dengan definisi agama itu apa Semua hadith ini ya Dalam hadith yang dijalin Syah Yusuf Makassari Rasulullah SAW mengatakan agama itu apa Dijawab oleh Rasulullah Agama itu adalah ma'rifatullah Mengenal Allah SWT Dalam konteks apa yang saya sampaikan tadi Mengenal Allah SWT itu artinya Mengenal dia sebagai zat yang Di atas segalanya penuh kasih sayang Kalau kita sudah mengenal Allah Dengan penuh kasih sayang Nanti kita akan menerapkan akhlak Allah Dalam diri kita sehingga kita juga menjadi Makhluk yang penuh kasih sayang Jadi agama itu apa? Agama itu ma'rifatullah Mengenal Allah dengan betul Allah sebagai zat yang penuh kasih sayang Kemudian hadith yang lain Dijalin oleh Syah Yusuf Untuk menjawab pertanyaan Ma'rifatullah itu apa? Ma'rifatullah itu dalam hadith disebutkan Memiliki akhlak yang baik Orang kalau sudah punya kasih sayang Akhlaknya baik Kemudian pertanyaan ketiga Berakhlak baik itu apa? Dijawab dalam sebuah hadith Rasulullah Berakhlak baik itu artinya Menjalin silaturrahim Silaturrahim itu bukan hanya kunjung-mengunjungi Silaturrahim itu artinya Membina hubungan berdasar kasih sayang Silah itu hubungan Rahim itu kasih sayang Jadi silaturrahim artinya Orang yang akhlaknya baik Yang mengenal Allah dengan betul Maka dia akan membina hubungan Dengan sesama makhluk Allah Berdasarkan kasih sayang Nah Kemudian pertanyaan terakhir Silaturrahim itu apa? Dijawab dalam sebuah hadith Silaturrahim itu Itkhalus surur fiqalbil ikhwan Memasukkan rasa bahagia Kedalam hati Sesama manusia Jadi kalau kita lihat jalanan hadith ini Kita potong Agama itu apa? Agama itu berbuat baik Sehingga membahagiakan orang Itu agama Jadi puncak keberagaman itu akhlak Inilah yang diajarkan oleh Islam Sayangnya justru Esensi Islam ini tidak ditangkap Pengembangan adidah Lepas konteks tujuannya itu akhlak Menjalankan syariah juga Lepas dari konteks tujuannya itu Menerapkan akhlak Ini saya kira Persoalan utama yang kita hadapi Sehingga Islam yang sesungguhnya adalah Agama kasih sayang ini Tampil Bukan hanya kesannya Dalam kenyataan Sekelompok kaum muslimin sendiri Melihat Islam sebagai agama yang keras Jadi akhirnya mereka menghadapi manusia lain Dengan kekerasan Seperti yang kita lihat Dan menguat belakangan ini Terima kasih telah menonton!